Intro Baik kita tetap di DamaTV dengan tema manusia berkualitas Nah ini ceritanya kita masih berada di seputaran para awak media Kalau kita melihat surat kabar, penanggung jawab, nah gitu kan ya Mata acara cermin, penanggung jawab, misalnya juga wihara Kan ada juga Pak Tia, penanggung jawab, nah penanggung jawab itu ternyata ada di mana-mana Nah sekarang penanggung jawab apa tugasnya Pak Roy kalau di media? Kalau kita mundur ke belakang, dulu ada kasus Itu penanggung jawabnya kemudian sekenal baik Arswendo Atma Biloto Mengadakan satu sayembara, bukan sayembara lah, kuis Kuis Ya, jadak pendapat, siapa orang yang paling terkenal di dunia ini? Banyak yang masuk Masukan Akhirnya jadi kasus karena Ada kesalahan Kesalahan penempatan nama gitu, akhirnya habis ke pengadilan di penjara Nah, disitu kita bisa melihat Berapa media itu, surat kabar atau televisi Itu menjadi acuan banyak orang Jadi, bagus yang dihasilkan atau yang dipublikasikan oleh media Atau ditayangkan oleh media Maka bagus juga tanggapan orang Tapi begitu ada yang nggak benar disitu Menjadi tanggapan yang negatif juga gitu Itu yang maksud saya dengan tanggung jawab yang sangat besar dari seorang wartawan Apakah dia memang di secara struktural keorganisasian dia itu ditunjuk sebagai pemimpin Sebagai penanggung jawab Sebenarnya tanggung jawab itu berjenjang Sampai ke bawah, sampai yang staff yang paling rendah pun punya tanggung jawab yang Yang mungkin tidak sebesar itu Jadi, seorang pemimpin redaksi katakanlah Dia mengapalai semua wartawan yang ada di media itu Tapi sebenarnya yang dia pimpin ini pun Memiliki tanggung jawab yang sama seperti dia Karena dia juga seorang wartawan Seperti tanggung jawab itu Basicnya, dasarnya adalah seorang wartawan Yang sama dengan yang lainnya Sehingga tanggung jawabnya itu sama sebenarnya Nah, disitulah misalnya konsistensi tadi Bante itu Jadi, walaupun dia itu pemimpin Tapi karena dasarnya dia juga seorang wartawan Dia harus konsisten dengan mutu seorang wartawan yang sebenarnya Tidak karena dia itu seorang pemimpin, seorang penanggung jawab Kemudian anak buahnya saja lah yang melaksanakan segala macam itu Tanpa dia bisa cuci tangan misalnya Oh enggak, itu bukan saya, itu anak buah saya Yang bikin berita salah itu misalnya Sebagai penanggung jawab dia harus Nah, itu pun terjadi kalau misalnya si penanggung jawab sendiri melakukan kesalahan Jajaran di bawahnya tidak boleh bilang Wah, itu bosan, itu bukan urusan saya Enggak bisa, tetap harus tanggung Sama-sama wartawan, sama-sama di tempat yang sama kok Apalagi namanya Apa yang kita suguhkan ke masyarakat ini adalah Kerja sama tim Mewakili medianya, lembaganya Semua yang ada dalam lembaga itu bertanggung jawab dengan Sukuhan tadi Yang diberikan kepada masyarakat Ternyata dibutuhkan kualitas manusia yang cerdas Cerdas dalam apa? Cerdas dalam menimbang, menimbang-nimbang bijaksana ya Kalau istilahnya itu bijaksana Dimana apakah ini layak untuk saya suguhkan Apa anehnya Banti Akibatnya kalau saya suguhkan ini Ini kan ada Banti di Sang Buddha bagaimana di acaranya lupa Banti Jadi kalau apa yang tadi Pak Rauh sampaikan itu Saya sependapat kami juga di jajaran Sangga Memiliki organisasi Yang dimana ada penanggung jawab sebagai pimpinan Jadi bagaimana para biku ini keluar melayani masyarakat Tidak boleh asa ngomong Jadi terpatah Jadi kalau sebagai tokoh agama seperti kami para biku Salah ngomong apalagi mengkaitkan agama Ini sangat riskan sekali Khususnya dimana saja ya kita harus bisa menjaga diri Sehingga tadi Pak Rauh katakan outputnya bagaimana itu dilihat Dari pemimpinnya bagaimana membina para Para biku-biku di bawahnya ini Sehingga keluar pelayanan bisa menjadi biku yang berkualitas Tidak asa ngomong Karena seperti Bu Ani katakan ini sebagai wadah yang dipersembahkan Pelayanan kepada umat Kalau salah ngomong, salah bersikap Akan membawa satu malapetaka bagi diri sendiri Kasang Buddha katakan Sesuai dengan benih yang ditabur Begitulah buah yang akan dipetik Kalau kita menabur benih-benih kebahagiaan Kebaikan akan memperoleh kebahagiaan Ini hukum karma Kalau kita istilahnya menebarkan benih-benih keburukan Kita akan membawa dampak musibah bagi diri kita sendiri Jadi adil lah gitu ya Adil ya Bantai Ada tambahan Mbak Roy tentang sesuai seperti ini Saya teringat satu kejadian Jadi dari segi tugas jurnalistik Satu ketika waktu itu sedang berlangsung konflik di Ambon Itu kan antaragama sebenarnya Antara orang penganut agama Banyak korban Nah kira-kira satu periode sudah berlalu Kemudian panglima setempat mengadakan jumpa pers Untuk menyampaikan kepada wartawan-wartawan yang hadir Bahwa situasi sudah aman Sudah kondusif gitu ya Jadi masyarakat harap tenang Oke ada wartawan yang meliput Kemudian mengirimkan hasil liputannya itu ke kantor Jakarta Ditayangkan Nah di lokasi Di Ambon itu sendiri ada keluarga yang menonton Liputan tadi Yang pada intinya menampilkan panglima Yang mengatakan situasi sudah aman Ini ada satu keluarga yang sudah lama tidak Sejak konflik itu gak berani keluar Apalagi ke gereja Mereka kelompok nasrani Nah waktu menonton itu Itu hari Sabtu kebetulan Kemudian si kepala keluarga Bicara ke istri dan anak-anak Oke sudah aman Jadi besok kita boleh ke gereja Hari Minggu kan besok Tapi istrinya masih ragu Ya jangan dulu lah pak Ini masih situasinya belum jelas Tapi kan TV kan udah bilang Bahwa ini sudah aman Makanya besok paginya hari Minggu Bapaknya ke gereja Tapi istri dan anak-anak tinggal di rumah Makanya lah bapak sendirilah Kalau ada bapak bisa lari katanya kan Ternyata malapetaka Sedang jadi korban Yang disalahkan oleh keluarganya TV Bukan panglimanya Gara-gara TV Bapak mati katanya Nah kalau saya melihat dari segi profesi Sebagai wartawan Itu kesalahan TV-nya Pengelola TV-nya Suatu berita yang sangat penting Ya bahwa setia sudah aman Tapi tidak pernah ada Usaha untuk mewawancarai pihak-pihak yang bertikai Yang justru pelaku dari situasi konflik tadi Seharusnya mereka itu diwawancarai Ditanyain satu persatu Berdua pihak itu Apakah sebenarnya kalian Bahwa bapak ini sudah damai Sehingga panglima bisa mengumumkan Bahwa situasi sudah aman Nah ini yang tidak dilakukan oleh si wartawan Seharusnya itu dulu Kalau itu bisa Misalnya ditampilkan wawancara Dengan pihak yang bertikai Dan mereka mengatakan Oh kami sudah damai Berarti mengkonfirmasi Pernyataan dari panglima Atau bisa jadi waktu diwawancara Kata siapa yang menurut damai Siapa sih Berbenci itu Berarti apa yang dikatakan Aku an-kawan lima itu belum benar Itu yang seharusnya Menyangkut tanggung jawab Seorang wartawan Kalau itu dilakukan dengan Itu yang disebut check and recheck Jadi tidak hanya berpegang pada satu sumber Tapi sumber-sumber terkait lainnya Yang justru sangat penting ini Itu pun harus bisa diliput Untuk mendapatkan gambaran yang utuh Mengenai situasi sebenarnya Sehingga masyarakat itu terlayani Sekarang itu Sebenarnya itu banyak juga di Kehidupan keseharian Misalnya ada si A ngomong Aduh jangan beli di toko itu Karena tidak manis esnya Dia tidak manis esnya Bagaimana misalnya saya Cara saya menyampaikan Memang supaya Padahal saya berkepentingan toko itu Supaya laris Tapi saya tidak mau Satu Menghadirkan nama si A Ini kan kalau bagi Bagi wartawan tidak boleh Disebut nama si A ini Dia sudah penginfo Memberi info Jadi harus dipelihara Tapi menyampaikannya adalah Aduh bagi saya kurang manis ya Dengan wajah yang baik Muka yang baik Dan tadi Tadi kita belajar tentang apa tadi Bante Supaya mendapat perkah yang baik ya Sehingga akhirnya Si toko tadi itu Akan menjual es yang baik Dan manis Tanpa melibatkan si A Saya saja Saya saja Karena saya bisa Lebih baik berbicara Daripada si A Kalau si A yang bicara Bisa bertikeh Toko dan si A Tapi kalau saya yang berbicara Saya akan membuat Si A puas Toko rame lagi Saya juga suka beli es disitu It's ok juga Nah disini bentuk kebijaksanaan Setelah yang satu ini Kita akan kembali Kita merenung-renung sejenak Untuk mencari-cari Apa sebenarnya kita berada disitu Tetap di Dama TV Terima kasih Terima kasih.